Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Pada hari ini Sabtu 25 Juni 2022 Kita bersatu di dalam doa Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Damai sejahtera Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Menyertai Saudara Amin Firman Tuhan Menyepat kehidupan kita pada hari ini Tertulis dalam kitab Hagai Pasal yang pertama ayat yang ke-14 Demikian firman Tuhan Tuhan menggerakkan semangat Jerubabil bin Seltiel Bupati Jehuda Dan semangat Yusua bin Yujadak Imam Besar Dan semangat Selebihnya dari bangsa itu Maka datanglah mereka Lalu melakukan pekerjaan Pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka Dalam bahasa mata dikatakan Jari disungguh di Cahubah Sampai disana Firman Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Penolakan Terhadap orang Kristen Penolakan Terhadap pembangunan gereja Atau dalam hal bergereja Penolakan Bahkan perlawanan dari masyarakat Sekitar Bukanlah hal yang baru Mulai Dari perjanjian lama Perjanjian baru Hal ini Sudah terjadi Dalam situasi seperti itu Gereja lebih memilih untuk berhati-hati Daripada terus melanjutkan kegiatan Maupun Pembangunan Gereja umumnya akan menunda Atau menghentikan Sementara kegiatan Maupun pembangunan yang sedang berlangsung Demi Keselamatan bersama Demi kedamaian bersama Demi kesejukan bersama Akan tetapi Apakah ini Kelebihan atau keburukan manusia Itu dalam keadaan terjepit pun Selalu dapat celah Untuk menguntungkan diri sendiri Baraga jemaat pun Memanfaatkan situasi ini Untuk tidak berbuat apa-apa di gereja Kita pun selalu berhasil Menemukan alasan Untuk tidak mengadakan Kegiatan Atau pembangunan Apa-apa di gereja Dengan dali Keselamatan kita Berkegiatan Atau membangun gereja Tidak terjamin Sering sekali alasan Untuk menjaga Kejamanan Kedamaian Itu sering menjadi alasan Yang juga perlu kita redungkan Kita mungkin katakan Bagaimana kalau Diserbu oleh masa Didemon oleh masa Didemon warga Atau Mungkin aparat Pemerintah Datang Memubarkan Pembangunan Bahkan aparat pun Tidak bisa Diarakan Untuk menolong Hal tersebut Di atas Sudah terjadi Pasca Pembangunan Babil Seperti apa yang Dicatat Oleh Hagai Ketika beristirah Orang Israel Sudah kembali Dari pembangan Babil Ketika Orang Israel Khususnya Orang Jehuda Sedang membangun Kembali Bayi suci Jerusalem Mereka mendapatkan Perlawanan Di penduduk Sekitar Sehingga Pekerjaan Membangun Bayi suci Menjadi Terhambat Kalau kita Baca dalam Israel Pasal yang keempat Ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang keempat Akhirnya Pekerjaan Membangun Bayi suci Itu terhenti Sampai Darius Raja Persia Berkuasa Kalau kita Baca dalam Esra Pasal yang keempat Ayat yang Kedua Pempat Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selama Pembangunan Kembali Bayi Allah Terhenti Orang Israel Sendiripun Terhenti Terlena Dengan Terhentinya Pembangunan Itu Pada Teng Kedua Dalam Natsini Bangsa Ini Berkata Sekarang Belum Tiba Waktunya Untuk Membangun Kembali Rumah Tuhan Sepertinya Orang Israel Sengaja Menunda Tau Setidaknya Memapatkan Keadaan Yang tidak Kondisif Sebagai Alasan Untuk Tidak Melanjutkannya Pembangunan Kembali Bayi Suci Sama Seperti Saya katakan Tadi Alasan Banyak Orang Ketiga Dihambat Dihalang Ditolak Pembangunan Rumah Tuhan Pada Jaman Sekarang Tidak Hanya Itu Selagi Mereka Berhenti Membangun Kembali Baik Allah Orang Israel Menyembuhkan Diri Dengan Membangun Rumah Mereka Sendiri Pada Ayat Yang Keempat Inilah Inilah Yang Membuat Tuhan Menegur Mereka Dengan Cukup Keras Melalui Nabi Hagai Masakan Mereka Sudah Mendiami Rumah Mereka Sendiri Sementara Rumah Tuhan Itu Baik Allah Dibiarkan Mereka Masih Dalam Bentuk Rarun Tuhan Pada Ayat Yang Keempat Bapak Ibu Saudara Mereka Sudah Selesai Kepentingan Dirinya Sendiri Membangun Rumahnya Tetapi Mereka Juga Menupakan Membangun Rumah Tuhan Baik Suci Tempat Mereka Bersekutu Memuji Memuliakan Tuhan Tempat Mengucap Syukur Kepada Tuhan Oleh Karena Kadar Ini Tuhan Menyadarkan Orang Israel Akan Apa Yang Sebenarnya Mereka Alami Saat Itu Yaitu Jelas Lalu Firman Tuhan Mereka Menabur Banyak Sembunan Dengan Pekerjaan Mereka Sebagai Pertanai Tetapi Hasil Yang Dibawa Pulang Sedikit Mereka Makan Tetapi Tidak Kunjung Merasa Kenyang Mereka Minum Tetapi Tidak Pernah Merasa Dipuaskan Mereka Berpakaian Tetapi Tidak Pernah Cukup Untuk Menghangatkan Badan Mereka Menabung Upah Dari Kerja Tetapi Pundi-pundinya Berlubang Mereka Mengharapkan Banyak Tetapi Mendapat Sedikit Itulah Sebabnya Mereka Mengalami Kekeringan Sehingga Tidak Ada Tanaman Yang Menghasilkan Kalau Kita Boleh Baca Daripada Ayat Yang Keenam Sampai Dengan Ayat Yang Kesebelas Dengan Katalin Kekurangan Yang Mereka Alami Selama Ini Sebenarnya Bukan Karena Mereka Kurang Giat Bekerja Bukan Mereka Bukan Bekerja Keras Bukan Berusaha Keras Bukan Tetapi Karena Mereka Mengabaikan Pembangunan Kembali Baik Allah Bapak Ibu Saudara Yang Dikasihi Tuhan Mengapa Sebagian Orang Lebih Memilih Bekerja Daripada Bersekutu Di Kereja Mengapa Pula Sebagian Orang Selalu Hadir Dalam Ibadah Dan Meninggalkan Pekerjaannya Kegiatannya Rutinitasnya Mengapa Orang Tua Yang Tidak Memiliki Banyak Uang Dapat Membelikan Sesuatu Hal Untuk Anaknya Ketika Hal Itu Menjadi Kebutuhan Menesak Bagi Sang Anak Jawabnya Semua Ini Masalah Prioritas Setiap Manusia Memiliki Prioritas Dalam Hidupnya Kebutuhan Keluarga Dan Kenyamanan Hidup Sering Merupakan Prioritas Utama Dalam Kehidupan Seseorang Tetapi Sebagai Anak Tuhan Kita Tidak Boleh Hanya Berfokus Pada Kebutuhan Kenyamanan Hidup Kita Sendiri Kita Tidak Egois Hanya Mementingkan Diri Sendiri Menjadikan Kita Juga Harus Peduli Akan Pekerjaan Tuhan Kita Harus Memikirkan Kepentingan Orang Banyak Kita Harus Menjadikan Tengah Tengah Kehidupan Kita Dan Inilah Dikatakan Orang Percaya Harus Menjadi Berkat Orang Percaya Harus Menjadi Berkat Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Kristus Bagaimana Dengan Kita Apa Yang menjadi Prioritas Kita Dalam Hidup Ini Kebutuhan Keluarga Memang Adalah Sesuatu Yang penting Tetapi Jangan Sampai Kita Mengapa Kebutuhan Dan Pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah Dunia Ini Di tengah-tengah Pelayanan Kita Di tengah-tengah Gereja Adakah Selama Ini Kita Menolak Ajaran Pelayanan Ajakan Pelayanan Adakah Kita Menolak Berbagian Atau Berbagi Mendukung Program-program Untuk Kemajuan Gereja Apakah Kita Mendukung Setiap Program Yang Diprogramkan Oleh Gereja Mari Kita Prioritaskan Kebutuhan Rumah Tuhan Jangan Sampai Kita Lupa Dan Hanya Fokus Pada Diri Kita Sendiri Banyak Orang Tidak Pernah Mengorbankan Waktu Bagi Pekerjaan Tuhan Tapi Selalu Ada Waktu Untuk Melakukan Banyak Hal Bagi Dirinya Sendiri Semua Ini Terjadi Karena Prioritas Hidup Mereka Mengarah Pada Keeguisan Sendiri Mengarah Hanya Kepada Kepentingan Diri Sendiri Mengarah Kepada Kesenangan Diri Sendiri Sehingga Tidak Penuhi Dengan Orang Lain Dia Tidak Sadar Bahwa Kita Diciptakan Allah Sebagai Mahluk Sosial Faktanya Segala Sesuatu Yang sulit Dapat Diusahakan Ketiga Hal Itu Memang Prioritaskan Dalam Hidupnya Ketiga Hal Itu Memang Diprioritaskan Di Dalam Hidupnya Apapun Dia Lakukan Untuk Apa Yang Dia Prioritaskan Apa Yang Dia Cita Citakan Apa Yang Dia Rindukan Jika Kita Senantiasa Mendengar Kebenaran Firman Tuhan Dan Menanggapinya Dalam Tuntunan Roh Semestinya Kita Memiliki Kedetapan Hati Untuk Mengutamakan Allah Untuk Peduli Untuk Menunjukkan Kasih Allah Maka Dalam Hidup Ini Prioritaslah Kepada Allah Agar Semua Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Lakukan Itu Menjadi Berkat Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Agar Tidak Sia-sia Karena Tuhan Yang Memberkati Kita Seruan Firman Tuhan Ini Mau Menggerakkan Hati Kita Menggerakkan Orang-orang Percaya Semangat Orang-orang Percaya Lewat Rohnya Untuk Mau Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Di Dunia Ini Untuk Mau Melakukan Pelayanan Pelayanan Yang Berdampak Di Tengah-tengah Dunia Pembangunan Rumah Tuhan Kita Mau Harus Lakukan Sebagai Buah Daripada Iman Kita Kita Harus Menjadi Berkat Dan Prioritas Adalah Tuhan Biarlah Tuhan Menjadi Prioritas Yang Utama Dalam Hidup Maka Segala Sesuatu Akan Tuhan Tambahkan Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Amin Kita Berdua Tuhan Yesus Memberkati Aktivitas Semua Hari Ini Menjaga Serta Menyertai Memelihara Hidup Mencukupkan Segala Sesuatu Dalam Hidup Amin Amin